Intro Man yuridillahu bihi khairat ifaqah hufiddi Biasa yang ngaji di pesantren, dulu kitab kuding, itu pojok bagian atas itu ada tulisan kecil Man yuridillahu bihi khairat ifaqah hufiddi Siapa yang Allah menghati kebaikan, siapa yang Allah berkahi hidupnya hari ini, maka dia hari ini pasti suka ngaji Suka berilm Jadi cek kata Sayyidatuna Aisyah Tidaklah bertambah hariku, malah bertambah ilmuku Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Tenang, ada Youtube Saya diprotes oleh beberapa orang ketika kita dulu pernah mengatakan Satu bab ilmu mengenai Allah, lebih utama daripada seribu sujud Oh, ngamuk-ngamuk itu yang ahli ibadah Gimana ingin mengajaran sesat? Bukan sesat Ente tidak tahu, beda dengan sesat Ini daluannya ada Hadis kedua di kitab ini, diwet imam Tabarani Kualitasnya sahih, boleh mengatakan Wahwas sahih Apa kata Nabi SAW Dari Sayyidina Abdullah bin Amr Dari Nabi SAW Ilmu yang sedikit mengenal Allah Lebih baik daripada ibadah yang banyak Coba dari tadi duduk sudah berapa menit? Sudah satu jam Coba duduk zikir satu jam kuat gak? Itu hebatnya ilmu Hebatnya ilmu Meringankan badan Biasanya duduk 15 menit Itu kakinya udah kesemutan Ini dari tadi Ibu cuma berapa orang yang kesemutan Paling kaki gajah Sama aja Coba duduk zikir Gak ada orang tahan satu jam itu jarang Kecuali lagi suluk Lagi etikaf Oh disini etikaf Cuma pindah tempat tidur Cuma beberapa? Cuma hari satu Hari pertama, kedua Satu jam pertama dia etikaf Itu mesti Quran Hadis Quran, zikir, tasbih Tau-tau ada yang datang Bebro Tasbih itu bid'ah Tasbihnya ditaruh Cukuran Ngantuk Tidur Pindah tempat tidur Tapi lumayan Tadinya tidur di rumah Sekarang tidur di? Masjid Kalau saya udah puas tidur di surau Dari kecil saya tidur di surau Ya lumayan lah Pindah tempat Tidur Sedikit ilmu Membuat orang betah Jadi kenapa Bapak Ibu Ibu-ibu ini kepo Karena dia pengen dapat ilmu Cuma salah pengetahuan Akhirnya bentrok Jadi ada ilmu yang perlu kita tahu Ada yang enggak Urusan-urusan yang sifatnya Enggak perlu kita tahu Mending kita enggak tahu Orang suami istri Bayi-bayi aja sekian tahun Tapi karena salah satunya kepo Urusan lakinya atau bininya Akhirnya mereka tengkar Maka kata guru-guru kami Ada hal yang kamu enggak perlu tahu Walaupun kamu menikah Walaupun kamu saudara Jadi kita enggak perlu tahu Untuk hal-hal yang kita enggak perlu tahu Imam Al-Ghazali menyebutkan Ilmu itu yang mulia Ilmu apa yang paling bagus Kedokteran Bagus ya Kalau enggak ada kedokteran Sakit gimana Bagus ya kedokteran Bagus benar Ilmu arsitek Bagus enggak Handesah Kalau enggak ada Enggak jadi masjid ini Jalan-jalan enggak jadi Tata kota enggak bagus Tapi Jika ada negeri Tata kota enggak bagus Berarti Itu negeri enggak diurus Oleh orang yang pakar Tata kota Coba bayangkan Kata Imam Al-Ghazali Dinimu seperti suatu kota Kalau tidak diurus Tidak diatur dengan ilmu Tata kolmu Tata diri Coba bayangkan Amburadurnya Amburadur Ya Mekah Medinah itu Walaupun pusat Itu kalau enggak ada Mekah Medinah Saudi enggak tahu Kita ngapain ke Saudi Sebab itulah Hebatnya negeri Tapi Bapak Ibu Kalau ke sana Kita dari tahun kapan Sampai sekarang Lalu lintasnya Begitu aja Watak orang Arab Ketika mereka nyetir Masya Allah Ya Yang penting Jangan mukul Ya Mobilnya udah PR-PR Ya Betul-betul Amburadur Tidak mau Mencerminkan mereka ini Umat Nabi Muhammad S.A.W. Dalam pengertian Umat yang Mengikuti pola Nabi Muhammad S.A.W. Berantakan Ya Masih rapian kita di Jakarta Walaupun macet tiap hari Kita macet Tapi enggak Enggak Amburadur Mereka enggak macet Tapi Amburadur Di kota suci Jadi di kota suci Orang-orang tidak berhati suci Tetap saja Bermasalah Masuk masjid Iblis tetap saja iblis Ya Bener enggak Tapi tenang ya Masuk Tempat mahasiat Kalau malaikat Tergoda enggak Sama Ya Kira-kira begitu Semoga kita Diberikan Hal-hal yang mirip Dengan mereka Amin Ya Wukafa bil mar'i fiqhan Iza abidallah Ya Cukuplah seseorang itu Disebut Berpengetahuan Iza Abadallah Abada Berarti Arafah Jika dia Kenal Allah Cukuplah orang itu Disebut Berpengetahuan Jika dia Kenal Allah Untuk menguasai Satu negeri Dulu ada Misionaris Datang ke Nias Untuk menguasai Pulau Nias Si misionaris ini Menikahi Anak Kepala suku Maka Pulau Nias Langsung kemudian Berhasil di Di Kristen Itu baru di dunia Baru di Dunia Para habaib Para habaib Baik zaman-zaman Ashraf Sayyid-sayyid dulu Sebelum habaib Haber maut datang Mereka awal datang Ke negeri ini Itu langsung Yang mereka tuju Pasar Lalu penguasa Maka dari dulu Seperti Sunan Ampel Itu Dia bukan hanya Sebagai ulama Tapi juga Orang yang Memerintah Di negeri itu Itu buah dari apa Mereka Menguasai Pemerintahan Menguasai pasar Modalnya Lalu Menguasai Pemerintahan Akhirnya Menguasai umatnya Kalau manusia Mengenal Allah Yang punya Dunia ini Siapa Allah Kira-kira dunianya Datang Kita Datang Ke rumah Orang Kaya Datang Ke rumah Orang Kaya PDKT Kesatpamnya Atau PDKT Saya punya Kayaknya Belaku benar Ternyata Yang dideketin Sekuritinya Maaf Mas Saya bukan Yang punya Tapi Kalau deket Sama yang Punya Gimana Nanti Masuk Apa kata dia Udah kamu makan Apa saja yang mau Ini tuh kamar Pilih Kamar yang kamu mau Paham gak maksudnya Orang Kalau kenal Allah Apa kata Allah Wahai hambaku Ini dunia Dunia itu rendah Kamu ambil Susu kamu Yang penting Kamu kenal Aku Jadi Kapan Allah Mempercayakan Dunia Kepada makhluk Kalau Allah Sudah percaya Orang ini Tidak akan Terpedaya Oleh dunia Gitu Saya Saya mau nitip Motor Ke seseorang Tapi saya curiga Ini orang Suka maling Motor Mungkin gak Karena dia bilang Setelah sebulan Kapan kamu Nitip Ke saya Ini punya saya Kan sekarang Bisa aja Ya BBKB nya diganti Kita gak akan Nitip Barang Kepada orang Yang khianat Barangkali itulah Allah tidak akan Titip dunia Kecuali kepada Orang yang Yang Allah Percaya Dia tidak khianat Terus mungkin Pertanyaannya Kenapa ada orang Kaya dan dia Tidak menyembah Allah Itu mereka Bukan kaya Mereka Mengira dirinya Kaya Coba lihat Orang kaya kan Enak-enaknya Di rumah Sampai sekarang Dia enggak Masih keluiran Cari ini Cari itu Enggak Masih sibuk Bahkan masih korupsi Tanda dia Bukan raja dunia Tapi dia Anak buahnya Dunia Kayak ada Paling benar Aja kita Ngomong ini Ini banyak Riwayat yang lain Riwayat yang Ibn Abdul Bar Kalau di Ibn Abdul Bar Hari ini Bapak Ibu Kenapa saya Ngajar pakai kitab Kata orang Enggak keren Enggak pakai kitab Yang keren itu Ceramah Dengan Riturika yang Bagus Seperti Julini MZ Saya bilang Cuma Sederhana Bapak Ibu ini Sudah enggak Sempat nyantri Bener enggak Pesantren kilat Udah enggak umurnya Lulusan pesantren kan Pesantren kilat Udah enggak umurnya Terus Gimana Kita harus Buat program Di masjid-masjid Yang biasa Dibuka di pesantren Sekarang dibuat Dikemas Untuk pengajian umum Kalau pesantren Itu kan Enggak ada pengulangan Yang banyak Kitabnya jalan terus Ngalir 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 Cuma Cuma kalau Enggak Bapak Ibu Kitab Yang Dihomongin Bulan-bulan Lalu Dihomongin Lagi Sekarang Bapak Ibu Ngomong Kayaknya ada Kaset yang Diulang Tapi Kalau ngaji Kitab Pengulangannya Untuk hal Yang urgent Sedangkan Materinya Enggak diulang Dan itu Spirit Pesantren Jadi walaupun Bapak Ibu Tidak pernah Nyantri Atau dulu Pernah nyantri Yang sudah pernah Nyantri Silahkan Bernostalgia Yang belum Kira-kira Beginilah Salah satu Model orang Ngaji di pesantren Ini pengajian Namanya Pengajian Pasaran Pengajiannya Enggak ada Ujiannya Kalau Santri Jadi ada Santri Lepas Ada Santri Mukim Kalau Mukim Ada Ada ujiannya Ini kalau kita uji Ustaz Karnali Bulan depan Saya pastikan Sisa tiga orang Atau Pelajarilah ilmu Siapa yang Pelajari ilmu Karena Allah Akan Membukkan Rasa Segan Kepada Allah Rasa takut Kepada Allah Datang ke sini Dihitungnya Sama Seperti Ibadah Seperti Sholat Seperti Haji Sedi Umrah Ada yang datang Pakai motor Pakai mobil Pakai angkot Ada yang Pakai jalan kaki Beneran Jalan kaki Dari parkiran Kesini Pinter Bener Apa Tasbihnya Orang lagi Ngaji Ketika dia Muzakarah Muzakarah itu Saling mengingat Membaca Mengulang-ulang Itu Muzakarahnya Membahas Satu persoalan Dalam ilmu Dinilai sama Dengan jihad Itulah Sebabnya Kenapa Imam Na'wi Murid Murid Dari pengarang kitab ini Ketika orang-orang Anak-anak muda Semuanya Perang Waktu itu Perang Dinasi Saljuk Beliau mengatakan Saya punya jihad Sendiri Maka Pemerintah Di zaman itu Memilah Ini kelompok santri Gak ikut pergi Mengikuti Polas Yang khawatir Ketika Para penghafal Quran Ikut jihad Dan mereka Dikabarkan Terancam mati Semenjak saat itu Ulama-ulama kita Dispesialkan Bagi ulama Para Ahli ilmu Mereka tidak Ikut sertakan Dalam jihad Keculu mereka mau Ya Jadi Muto'ala'ah Mengkaji Mengkaji Suatu pembahasan Dalam bab Keilmuan Kepada Allah Hitungannya sama dengan Jihad Ya Wata'alimuhu Liman layak Alamuhu Sodakah Ya Mengajarkan Kepada yang Tidak tahu Disebut Sedekah Bapak ibu Mungkin jadi ustaz Seperti Ustaz Karnali Maka Bagaimana caranya Pulang ke rumah Berbagi dengan Anak Ya Gak usah Berbagi di Facebook Kecuali Berbagi link Kajian Kenapa Kalau yang bukan Guru Berperilaku Seperti guru Jadinya Menggelikan Orang bukan Motivator Terus buat Kalimat motivasi Di Facebook Di Instagram Itu geli Itu baca Paham Maksudnya Tapi kalau Dia seorang Motivator Dia seorang Coach Dia seorang Master Di bidang itu Dia ngomong Bidang itu Walaupun Ustaz Pasti mau denger Saya ini Bicara main Pak dokter Iya pak dokter Padahal kita Gurunya Tapi giliran Di majelis Kita jadi Gurunya Emang Habis begitu Saya sama Tukang Salah pasang Pak Ustaz Kita bilang Iya Kita Ikut Ini kalau Yang ngomong Ustaz Yang benar Begini Pak Pak Tukang Lucu gak Semennya Kurang Pak Tukang Itulah Nabi Nyontohin Di zaman Dulu Ketika Melewati Kebun-kebun Apa kata Nabi Coba Kalian Berkitab Tanam Cara Ini Cara Itu Dirubah Caranya Nabi Lagi Ingin Nabi Lagi Melakon Namanya Dalam Bahasa Kita Hari Ini Lagi Melakon Jika 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 Bukan Ahlinya Lalu Melakoni Sesuatu Yang Bukan Ahli Pasti Gagal Benar Tahun Depan Mereka Gagal Panik Ternyata Nabi Cuma Pengen Ngasih Pekalang Nah Nah Nuh Antum Alam Bi Umuri Tuna Kom Kalian Menerti Urusan Kalian Jadi Nabi Memberikan Porsi 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 Jadi Bapak Ibu Tolong Yang Bukan Ustadz Bukan Motivator Bukan Coach Jangan Sosoan Menjadi Pemberi Motivasi Tapi Kalau Mampu Ya Basic Disitu Silahkan Bukan Dokter Sebagian Mungkin Ada yang Dokter Jangan Reset Penyakit Orang Nanti Orang Terbah Sakit Ta'alim Kenapa Mengajarkan Sharing Ilmu Itu Sedekah Karena Dia Mempelajari Ilmu Itu Bertahun Tahun Lalu Dia Share Secara Cuma Cuma Maka Disebut Ta'alim Hulima Alam Hul Sodaqah Mengajarkan Satu Ilmu Yang Dia Peroleh Bertahun Tahun Ikut Training Ikut Sekolah Lalu Dia Bagi Cuma Cuma Itu Sedekah Maka Sedekah Ini Ada Sedekah Materi Ada Sedekah In In Materi Berarti Yang Bisa Sedekah Ilmu Tidak Hulama Ahli Ahli Ilmu Apa Bisa Dia Sharing Ilmunya Bapak Ibu Punya Kuliah Apa Dulu Boleh Sharing Ilmu Tentang Itu Atau Pernah Ikut Training Apa Atau Kepakarannya Apa Di Luar Bidangnya Itu Silahkan Sharing Itu Tapi Jangan Coba Sharing Sorgan Rata Nanti Dikata Wabazluhu Li Ahli Kurbah Nah Ini Porsi Porsi Kita Memberikan Ilmu Tidak Semua Ilmu Yang Saya Tahu Harus Saya Bagi Wabazluhu Li Ahli Kurbatun Membagi Ilmu Kepada Orang Yang Pantas Menerimanya Itu Bagian Dari Kedekatan Rohanim Kepada Allah Jadi Ada Ilmu Yang Bisa Kita Bagi Umum Ada Ilmu Yang Kita Baginya Cuma Khas Selama Pandemi Orang Ditakut Takuti Semua Dengan Berita Pandemi 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 Benar Orang Pada Covid Dan Betul Menakutkan Batuk Di zaman Itu Lebih Hina Daripada Kentut Benar Benar Orang Tidak Mau Lagi Dekat Orang Amlogis Salaman Saya Lihat Alhamdulillah Pagi ini Semuanya Waras Sudah Takut Lagi Dekat Alhamdulillah Kami Saya Selama Pandemi Masih Ngaji Tapi Tapi Kami Kami Ngaji Keluar Jam 12 Malam Pulang Sebelum Subuh Jadi Supaya Penjaganya Tidak Ada Semua Jalan Disekat Jam 12 Yang Jaga Sudah Tidur Kami Keluar Komplek Komplek Semuanya Yang paling Pertama Makanakan Depok Tahun 2020 Saya Masih Tinggal Di Depok Masih Pulau Kebalik Masya Allah Betul Betul Tidak Waras Yang Waras Cuma Orang Yang Hatinya Diberi Cahaya Oleh Allah Subhanallah Kami Biasa Duduk Kalau Jam 12 Sampai Jam 3 Biasa Duduk Salam Salaman Tabaruk Cium Tangan Bukan Guru Menjadi Orang Yang Waras Seperti Biasa Maka Ketika Orang Pandemi Rohaninya Nyesut Semua Apalagi Ketika Isolasi Mandiri Masih Yang Pernah Isolasi Mandiri Banyak Atau Ada Yang Kena Pandemi Dan Ketakutan Di Saat Itu Banyak Orang Yang Mati Bukan Kena Pandemi Tapi Mati Kena Ketakutan Kecemasan Itu Bagian Dari Syirik Khafi Maka Saya Dapat Perintah Ar-razi Kamu Sebar Ilmu Ma'rifatullah Karena Itulah Vaksin Yang Sebenar Benar Vaksin Maka Kita Bagilah Ilmu Ma'rifat Yang Selama Ini Nggak Dibuka Buka Orang Maka Ada Berubah Kiyai Datang Kepada Kami Terus Ngomong Kenapa Yang Buka Ilmu Begini Ini Saya Dulu Ngajinya 12 Malam Ya Sama Saya Ngajinya 12 Malam Terus Kenapa Yang Dibuka Kiyai Kalau Kita Buka Kiyai Mati Siapa Yang Bawa Ilmu Ini Saya Buka Ilmu Ini Yang Paham Pasti Cuma Orang Yang Beri Paham Tenang Aja Kiyai Jadi Yang Akan Ngimak Kajian Kita Cuma Orang Yang Kulbunya Dibuka Oleh Allah Terus Saya Ngomong Gini Pak Kiyai Di Saat Vaksin Belum Turun Orang Semuanya Cemas Untuk Menghilangkan Cemas Gak Bisa Pakai Duit Gak Bisa Pakai Obat Gak Cemas Pakai Energi Rohani Selama Ini Karena Merusak Dari Luar Sekarang Kuatkan Dari Dalam Yang Merusak Dari Berita Maka Kuatkan Kita Kemudian Buat Konten Konten Positif Bersama Bang Do Di Cafe Rumi Waktu Itu Dan Teman Teman Ribat Kita Buat Kajian Terus Rekam Terus Saya Biasanya Gak Gak Terbiasa Kajian Gajian Itu Semuanya Dilife Terpaksa Kita Salah Bener Nanti Kalau Salah Kita Perbaiki Hajar Alhamdulillah Berbuah Ketika Kita Istiqamah Banyak Orang Alhamdulillah Mulai Ma'rifat Allah Jadi Pandemi Itu Bagi Saya Suluk Suluk Covid Ya Kalau Dalam Bahasa Arab Covid Itu Pake Covid Allah Yang Maha Menundukkan Liannahu Ma'alimul Halal Walharam Aman Subli Ahli Jannah Wah Anisu Fil Wah Ini Pajam Sekali Ya Ini Biasanya Kajian Ehya Al-Muddin Sudah Membaca Bagian Ini Mungkin Sebagian Tidak Menyebutkan Kualitas Hadis Ini Tidak Sampai Dajat Sahih Beliau Mengatakan Hadis 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 Kata Imam Abdul Abdel Bab Hadis Hasad Bawa Membahas Satu ilmu Itu Jihad Ya Ada Satu Riwayat Tapi Bukan Bukan Juga Riwayat Yang Sahih Pernah Dengar Darah Ulama Dan Darah Syuhada Itu Itu Lebih Berat Darah Ulama Nah Itu Riwayat Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuh Aim Bahkan Bukan Darah Ulama Tinta Ulama Kalau dulu Ulama itu Berkarya Lewat Tinta Kalau Sekarang Mungkin Lewat Kajiannya Lewat Ceramah Ceramahnya Tentu Tinta Tidak Bisa Dihilangkan Insya Allah Saya pun Masih Nulis Cuma Tidak Tidak Bukunya Bisa Dibaca Bukunya Buku Ada yang Untuk Kampus Ada yang Untuk Umum Silahkan Nanti Dibaca Beberapa Buku Saya Tinta Ulama Sama Beratnya Dengan Darah Syuhada Itu Baru Tinta Ulama Gimana Darahnya Ulama Maka Membunuh Ulama Itu Lebih Berbahaya Daripada Membunuh Syuhada Dan Sekarang Cara Bunuh Ulama Tidak Dengan Bunuh Bunuh Jiwanya Cukup Bunuh Karakternya Bunuh Nama Baik Dia Dan Siapa Yang Membunuh Nama Baik Ulama Biasanya Ulama Ulama Yang Iri Dan Denkki Yang Iri Dengan Kiai Kiai Juga Yang Membunuh Nama Baik Ulama Kiai Siapa Kiai Juga Dia Merasa Lapak Jadi Ambil Nanti Alasannya Apa Untuk Menjaga Kelurusan Akilah Umat Yang Ada Juga Kelurusan Dirimu Jangankan Darah Ulama Darah Kiai Tintanya Ulama Lebih Berat Daripada Darah Syuhada Nah Ini Diriwayatkan Dari Senil Hassan Al Basri Juga Dari Nabi Muhammad Tapi Riwayat Ini Tidak Sampai Derjat Sahih Ini Cukup Kita Katakan Sebagai Motivasi Kalau Orang Jihad Cukup Dilatih Beberapa Bulan Tapi Kalau Orang Mau Jadi Ulama Berapa Tahun Melatihnya Alhamdulillah Saya Nyantri 15 Tahun Bapak Ibu Kuliah Berapa Tahun Teman Saya ada Nyantri 20 Tahun Baru Jadi Ceramah Saya Belajar Torikot Belajar Zikir Dari Umur 11 Tahun Ikut Suluk Kholwat 13 Tahun Baru Dapat Ijazah Mengajarkan Zikir Boleh Mengajarkan Zikir Umur 27 Sebentar Atau Lama Lama Atau Sangat Lama 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 Umur 13 Ikut Kholwat Dari Guru Yang Sama Umur 27 Baru Dapat Ijazah Mimpin Zikir Mimpin Suluh Baru Dapat Izin Tapi Dari Umur 18 19 20 21 Itu Sudah Disuruh Untuk Pratek Pratek Ngajar Sama Guru Ya Lama Umur 27 Umur 26 Di Ijazahkan Secara Lisan Dalam Tradisi Kami Kalau Ijazah Hanya Lisan Itu Belum Kuat Tunggu Turun Ijazah Tertulis Tapi Belum Dikasih-kasih Apa kata Guru saya Kepada Guru yang lain Saya lagi Mau uji Dia Setahun Di uji Apakah Berharap Ijazah Atau Berharap Rindu Allah Subhanahu Wa ta'ala Di uji Nah Ini Kabar Baik Al-alim Wal-muta'allim Syarika Anifil Khair Orang Alim Yang Ngajar Dengan Orang Yang Belajar Sama-sama Mendapatkan Keberkahan Sama-sama Dapat Pahala Syarika Anifil Khair Bisa Nggak Saya Ngajarkan Pada Murid Jadi Guru itu Ada guru Karena Ada Murid Simbiosis Maka Seorang guru Membutuhkan Murid Seperti Murid Membutuhkan Guru Alaikum Bihadal Ilm Qabla Ayyukbat Wa qabduhu Ayyurfa Satu kali Baginda Rasulullah Sallam Berpetuah Kepada Abu Mama Lalu Menenggur Beliau Apa Kata Beliau Anda Lakukan Pelajari Ilmu Agama Ini Sebelum Dia Diangkat Dan Kabar Gembiranya Bapak Ibu Dulu Ulama Kita Sebelum Tahun 90-an Masih Ngaji Ke Mekah Karena Masih Ada Syekh Yassin Al-Fadani Bahkan Sampai Tahun 2000-an Masih Ada Abu Yassayyid Muhammad Al-Wil Maliki Di Mekah Sekarang Karena Meninggal Beliau Dan Kemudian Madrasah Madrasah Sunni Ahlu Sunnah Sudah Tidak Diizinkan Lagi Di Mekah Terakhir Yang Diizinkan Madrasah Solatiyah Ya Di Indonesia Solatiyah Ini Banyak Diikuti Oleh Orang Lombok Lombok Ada Nahdlatul Watton Itu Pendirinya Dulu Lulusan Madrasah Di Mekah Setingkat S1 Sebenarnya SMA S1 Sampai S1 Namanya Madrasah Solatiyah Madrasah Solatiyah Sekarang Ditutup Oleh Pemerintah Wahhabi Pemerintah Yang Pro Kepada Wahhabi Dibuat Alibi Apa Supaya Dihat Gelaran Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Sudah Ditutup Madrasah Tahun 80-an Saya ingat Ya Pembulan Akhir Sudah Sudah Ditutup Terus Kelama Kemana Lagi Orang Orang Kita Ngaji Kalau Nggak Ke Mesir Mereka Ngaji Ke Yaman Benar 1-2 Ke Maroko Ke Tunis Ke Irak Tapi Nggak Banyak Tapi Mereka Lupa Ngaji Di Pulau Jawa Itu Sebenarnya Juga Luar Biasa Cuma Sayangnya Pesantren-pesantren Kita Tidak Ngajar Dalam Bahasa Arab Padahal Kitab Yang Dikaji Sama Di Di Jawa Itu Bapak Bapak Ibu Ada Orang Hafal Quran Dan Tafsir Sekaligus Di Jawa Itu Ada Orang Yang Hafal Kitab Hikam Nggak Penuh Bawa Kitab Kalau Ngajar Yang Hafal Kitab Jamul Jawame Jadi Kalau Ngajar Sekarang Kita Bap Apa Temurud Kita Sekarang Bap Zuhud Pak Langsung Ikhla Dia Alain Kitab Murid Baca Murid Baca Dia Tau Salah Tapi Bikin Jawa Bikin Bahasa Madura Insya Allah Kalau Ada Pesantren Pesantren Mulai Mengajar Dalam Bahasa Arab Yang Fushah Yang Fasih Orang Orang Di Timur Tengah Di India Akan Mulai Melirik Dan Haji Kesini Insya Coba Yaman Ini Meninggal Al Habib Omar Kita Gak Tahu Lagi Gak Tahu Lagi Nanti Gimana Nah Ini Semua Tentang Keutamaan Keutamaan Ulama Dan Ilmu Ada Satu Hadis Penutup Yang Mau Saya Bacakan Kita Ada Tanya Jawab Ada Ya Gak Baca Hadis Saja Ya Kadang Tanya Jawab Pertanya Juga Gak Jelas Beliau Ini Menyebut Orang Alim Itu Sebagai Pewaris Maka Ketika Ada Orang Alim Ada Ahli Ibadah Kata Beliau Orang Alim Itu Perubamaan Aku Sedangkan Alibadah Itu Kalian Kebanyakan Lebih Mulia Nabi Atau Umat Nabi Muhammad S.A.W. Kenapa Orang Kemudian Memuliakan Ulama Karena Dia Mewakili Baginda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Tapi Ahli Ilmu Dalam Riwayat Imam Asbihani Dalam Kitab At-Tarhib At-Tarhib Nabi S.A.W. Bersabda Nanti Di hari Akhirat Di pada Mahsyar Orang Alim Dibangkitkan Ahli Ibadah Ahli Solat Ahli Zikir Ahli Sedekah Ahli Haji Umrah Dibangkitkan Ahli Puasa Dibangkitkan Semua Lalu Apa Kata Allah Ta'ala Wahai Malaikat Katakan Kepada Ahli Ibadah Udkul Jannah Kalian Ahli Ibadah Masuk Surga Masuk Surga Semua Tapi Orang Alim Belum Tunggu Tunggu Ketakutan Orang Alim Yang Gak Tahu Hadis Ini Lalu Setelah Semua Ahli Ibadah Itu Di Perintah Kamu Semua Masuk Surga Yang Alim Saya Salah Ilmu Bagaimana Bagaimana Orang Alim Berdiri Suruh Alim Berdiri Apa Kata Allah Ta'ala Kif Hatta Tashfa'il Nas Wahai Ahli Ilmu Kalian Tahanlah Berdirilah Dahulu Tahan Jangan Masuk Dulu Ke Surga Tahan Dulu Dirimu Berilah Syafa'at Kepada Anas Murid Murid Jemaah Jemaah Orang Orang Yang Baik Kepadamu Yang Kau Baik Kepada Mereka Orang Orang Yang Dulu Punya Hubungan Dengan Maka Disebut Anas Disitu Pekalif Bukan Hatta Tashfa'a Nasan Tapi Tashfa'un Nas Pekalif Lang Anas Berarti Orang Yang Dulu Ada Hubungan Rohani Dengan Beliau Itu Sebabnya Guru-guru Kita Dari Dahulu Punya Amalan Namanya Sawan Kepada Guru Ya Tapi Jangan Sawan Dulu Ke Saya Saya Belum Pantas Disawan Yang Sepul Sepul Yang Alim Alim Dulu Kalau kami Kami Ini Masih Muda Masih Banyak Dosa Salah Nama Saya Gak Berkabar Kamat Amat Amat Yang Sepul Sepul Dulu Yang Alim Alim Kiai Yang Mereka Sudah Puluhan Tahun Mengabdikan Dirinya Untuk Umat Yang Mereka Sudah Puluhan Tahun Tiba-tiba Anak Baru Hijrat Tiga Bulan Terus Gomong Itu Kiai Ahli Bida Dan Dia Gak Pernah Marah Nah Ini Orang-orang Yang Bisa Beri Syafaat Jadi Yang Dapat Memberi Syafaat Orang Alim Yang Fi Kalbihi Rahmah Di Dalam Kolmunya Ada Rahmat Ada Orang Yang Merasa Alim Tapi Kolmunya Isinya Laknat 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 Itu Gak Bisa Masih Syafaat Gak Bisa Masih Syafaat Karena Syafaat Itu Hanya Milik Orang Yang Punya Rahmat Yaitu Sayyidina Muhammad Kenapa Saya Sebutkan Hadis Di Depan Tadi Hadis Apa Orang Alim Seperti Aku Kata Nabi Al Al Alim Fadlul Alim Al 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 Boleh Memberi Syafaat Kepada Mereka Karena Nabi Di kolbunya Ada Rahmat Itulah Rahmatan Al Ya Ayah Ibu Gak Bisa Nasi Syafaat Buat Anak Kalau Gak Pake Rahmat Ya Kurang Kurangi Marah Yang Gak Tepat Kepada Anak Ya Buruh Juga Sama اش Murid passierenya Ses sesekali kaya kasih kabar gembira kepada murid besarkan hati murid dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jangan dipisahkan antara kajian surga neraka dengan mengenal nama Allah sehingga surga neraka itu bukan sesuatu yang mesti kemudian dikatakan oleh orang-orang jahil di kalangan, sebagian yang ngaku sufi, tapi itu bukan sufi apa kata dia? saya tidak berharap surga, saya tidak takut neraka, gaya benar covid aja ketakutan bawa ke migrasinya takut di migrasi ditahan dikit keringetan ustaz aja mau buang air kecil di migrasi pak ini ada orang ngomong gitu, dia baca kitab al-hikam tapi tidak berdasarkan ilmunya sehingga dia mengatakan apa? saya tidak perlu surga neraka kalau tidak belajar ilmu ini bahaya belajar tasawuf tidak belajar bab akidah dengan benar itu bahayanya akhirnya menghina surga dan neraka karena surga neraka itu adalah pengejuan tahan daripada rahmat jalal jamalnya Allah SWT jangan dipisahkan yang suruh kita rindu surga karena Allah yang suruh kita takut neraka karena Allah bukan karena nerakanya bukan karena surganya begitu orang aja hikam yang tepat nah seperti ini orang ahli apa kata Allah ahli ibadah masuk surga oh senengnya ahli ibadah mohon maaf kajian-kajian kita selama ini ketika menghadapi akhir zaman orang sering ngomong perbanyak ibadah perbanyak ibadah orang awam kalau berfikir ibadah ibadahnya apa? sholat 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 akhirnya bapak ibu kalau marahin anak tapi siapa yang marahin anaknya urusan ilmu jarang jarang orang yang marahin anaknya urusan ilmu ibadah itu coba lihat masa pandemi ahli tahajud kemana? ketakutan semua orang yang tadi biasa kesubuh banyak yang takut kesubuh berdatang ke masjid itu takut kenapa? karena dia cuma membangun kerajinan ibadah oh betul-betul rajin kalau ibadah sudah ya tapi kalau bapak ilmu enggak nah yang disembah itu kurang dikenal sehingga candu beribadahnya enggak bersifat permanen jadi kenapa orang alim itu luar biasa? orang alim itu dia candu mengenal Allah dia asik beribadah walaupun sesaat makan kerupuk satu truk sama makan ayam satu ekor pilih mana? leming ayam ya paham maksudnya? ada orang kualitasnya banyak satu truk kira-kira ibadahnya tapi tidak mengenyangkan malah kolesterol bapak ibu ya makan Allah inilah rahasia sirnya ulama ini bukan semua kia ila ya ini cuma ulama yang takut kepada Allah yang di kolbunya ada perbendarahan nama-nama ada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya lalu di hadis ini ya nanti di hari kiamat ada kalimat begini apabila Allah ta'ala nanti duduk di atas kursinya nah kalimat ini oleh ulama ahlu sunnah pecah dua satu mentahui oh bukan bukan duduk ini orang yang motok oh bukan duduk itu karena khawatir orang awam membayangkan Allah itu duduk tapi saya sudah berikan kata kunci bapak ibu Allah itu benda atau bukan? Allah itu makhluk atau bukan? kalau Allah bukan benda maka disebut duduk bukan duduk begini hanya Allah yang tahu maknanya itu akhidah hanus sunnah yang saya anut ya hanya Allah yang tahu apa yang disebut duduk disini dan tidak usah di ta'wil karena ta'wil disitu tidak penting hanya bikin capek lelah sini sumnah faham faham maksudnya ini nanti kalau ketemu ayat hadis begitu cukup katakan kami beriman kepada Allah Allah lebih tahu maknanya itu yang disebut akidah Imam Syafi'i Imam Syafi'i ditanya mengenai kata istiwa apa kata beliau hanya Allah yang tahu maksudnya dan juga Rasulnya ya salallahu alaihi wasalam Allah nanti berkala tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmi kesantunanku kelembutanku maka tadi saya katakan Bapak Ibu masih ingat orang alim yang disebut memberi syafaat itu yang ada rahmat di kolbunya dan rahmat ini itu disebut bahasa ekspresinya hilm santun hilmi kesantunan ya lam ajal ilmi wahilmi fikum illa wa ana uri du'an agfirahakum ingin diampuni ya Allah semua dosanya benar tanpa perlu kemudian beramal macam-macam ini amal paling tinggi ya tidaklah aku ampuni kalian kecuali dengan cara aku titipkan ilmu dan kesantunan kelembutan di kolbunya maka boleh saya sebut umma magfirah umat yang diberi ampun oleh Allah itu umat yang diberi ilmu plus kesantunan hari ini banyak orang suka ngaji tapi tidak santun berarti dia belum diberi ampun ya maka saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir semoga Allah berikan al-ilmu wal-hil ilmu dan kesantunan diberi ilmu dan diberi kelembutan hati amin ya barangkali itu gimana ustad kayaknya ada tanya jawab juga ya belum udah kode-kode di bulan depan kalau saya tidak kemana-mana nanti kita mulai dari amalan paling basic apa sebelum sholat kita tidak baik nah nanti mulai dari keutamaan berwuduh apa rahasia berwuduh nanti tekniknya ya nanti kita share hadis-hadisnya insya insya Allah terima kasih bisa penjelasannya akhirnya mungkin dengan cara apa yang berusaha karena suatu hari ini diberi penjelasannya atau apa yang lain kami berusaha dari 7 2 atau 10 2 oke dan kemudian selamat terima kasih yang saya hormat terima kasih tadi saya tanya ini menyatut keriduan kami bahwa jawa musjid abu hati kami terus terang jadi dikombin terus ini kemana-mana saya mau nyapres pak satu kali supaya insya'allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita kalau zikir, zikir itu dari Rasulullah bukan? Terus seseorang berzikir, tidak mungkin dia berzikir kecuali dengan zikir yang Rasulullah ajar Oleh karenanya, jika seseorang asyik dalam berzikir, itu adalah sirnya Rasulullah s.a.w Jadi Rasulullah dimana saat kita berzikir? Yang kemana-mana? Rasa itu rasa yang bersumber dari warisan kolbu Rasulullah s.a.w Itulah sebabnya dalam ilmu yang kita peroleh dari guru-guru mulia Bersolawat itu hukumnya wajib Bukan sunat, sunat itu khitan aja pak Solawat itu wajib, kenapa? Yang bikin kita kenal Quran siapa? Kalau Rasulullah enggak warisi, ada enggak Quran? Quran itu turun ke siapa? Yang ada perintah di Quran Wahai orang beriman Berzikirlah sebanyak-banyaknya Itu perintah turunnya kepada siapa? Maka kalau ada orang berzikir Tapi tidak mulai menyapa baginda Rasulullah s.a.w Dia suul adab Pasti Bapak kalau diajarin guru Mbak Anom toh, Wakil Kalkin siapa Pasti diajarin Solawat dulu, bener-bener Habis syahadat, istighfar, Solawat dulu Kalau enggak batal Jika lupa, baca di akhir Baca di mana? Di akhir Kan nanti kita sebelum penutup Nanti kita baca Solawat Nurul Mubin Sama-sama ya, pasti udah hafal semua Sallallahu Rabbuna ala Nurul Mubin itu ya Nanti kita baca Kali tadi ada yang saya sebut Nama baginda Nabi Muhammad s.a.w Dia tidak bersolawat kepada beliau Maka tertutup Terbalas Terkafarahkan dengan Solawat bersama-sama Dan itu tidak bida Itu amalan ulema Mekah Ulema Mekah kalau habis ngaji Dulu Mereka kalau habis ngaji Pasti solalatan Atau baca doa Atau baca doa yang sudah ada baik-baiknya Abilfirullahaladzim Macam-macam ya Syekh Yassin itu kalau habis ngaji Itu ada doa yang sudah dibuat baik Itu di Mekah Syekh Muhammad juga begitu Syekh Ismail Zain juga sama Sebelum-sebelumnya ada guru-guru mereka Syekh Hashan Nasyad Hashan Nasyad juga sama Begitu cara mereka Jadi Bapak Sebelum zikir Minta izin dulu kepada Zat Allah Yang memerintahkan Rasulullah Berarti minta izin kepada Rasulullah Ya wajib hukumnya Kalau zikirnya gak usul Itu namanya nanti Halu Jadi zikir yang tidak ada Salawatnya Pasti halu Tau halu Halusinasi Ya Pengalaman rohani itu ada Karena alam kita ini banyak Ada alam rohani Ada alam mithal Alam perumpamaan Ada alam zikir Ada alam salawat Ada alam rasa Itu nanti diberi Ya Jadi gak usah khawatir Pak ya Dimulai dengan So Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya banyak melihat di wikipedia Kalau wikipedia disini Yang disebut ulama adalah Orang-orang berilmu Farah sarjana Merupakan orang-orang yang memiliki Dan alam ilmu agama Dan ilmu umum lainnya Yang berkaitan dengan Kemasalahan umat Nah kemudian ditampilkan juga Bahwa Di Indonesia Orang yang disebut ulama Orang-orang yang memiliki Keahlian Dalam bidang agama Terutama fikir Serta orang yang memiliki Integritas moral Alam yang baik Dan bergur dengan kumat Utamanya lapisan masyarakat Tadi ustaz juga menyampaikan Di surat Al-Kadir Ayat 28 Yang akal dinalanya Isinya sesungguhnya Yang takut kepada Allah Dia adalah orang-orang yang Tanyalah ulama Yang tadi ustaz juga soalnya Mata-tanya Banyak punya ulama yang memiliki Kehidupan ulama lainnya Apakah ini ulama juga Itu saja beranggap di ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Imam Ghazali Mengikuti Langkah dari Imam Abu Talib Al-Makki Abu Talib Al-Makki punya kitab Judulnya Kutul Kuru Makanan Hati Imam Ghazali Kembangkan dalam kitab Judulnya Ihya Ulu Miti Apa kata beliau berdua Ulama itu Sudah mengalami Kemerosotan makna Dulu yang disebut ulama Fuqaha Siapapun yang kenal Allah Orang yang kenal Hukum-hukum Allah Orang yang kenal Sir Rasulullah S.A.W Maka mereka Sudah enggak Sempat Ngurusin Kolbu orang Ngurusin kolbunya Tapi belakangan Kata fuqaha Kata ulama Merosot Ulama itu Kenapa kamu ingin jadi ulama Karena jadi ulama Nanti bisa jadi kodi Kalau sekarang Orang kebanyakan jadi ustaz Pengen jadi youtuber Pengen masyur di youtube Saya kasih tau Bapak Ibu Saya tidak punya channel youtube Satupun Ya Saya enggak punya satupun channel Youtube Jadi kalau Bapak Ibu lihat Itu orang-orang yang buat Itu murid-murid jamaah Kawan Makanya saya tidak pernah larang Orang ngeliput kajian saya Karena kita enggak ada kajian kita yang aneh Kecuali saya mengajarkan Yang aneh-aneh Tapi ada orang yang menganggap itu aneh Enggak apa-apa Yang justru menganggap itu aneh Teman-teman kita Sebagian Sebagian kecil yang kata dirinya Dia juga ustaz Dia mursid Gitu Tapi mursid yang lain aman Jamaah mana-mana aja Yang paling lucu apa Saya disidang oleh seorang Beberapa orang Secara tertutup Kamu kenapa buka kajian berat-berat Saya tanya Berat kenapa kiai Saya panggil murid saya itu yang paling awam Eh kamu sini Kamu ngerti enggak kajian saya itu apa Merti banget bu ya Berarti kita lanjut nih ngaji Kata kiai sana berat Oh kok ada berat-berat itu Berat mungkin dia aja yang iri sama bu ya Wah ini mau adu-adu aneh sama bu ya Nama ulama Nama ustaznya Nah jadi kita Ada ulama-ulama Memang sebagian Menganggap kajian-kajian tertentu Itu ada kelas-kelasnya Ya Tapi itu kan zaman dulu Ilmu ini sekarang Lebih banyak dibagi di Youtube Ilmu-ilmu kebatinan Apabila kita tidak buka Kebatinan Yang juga pernah dibuka Baginda Rasulullah SAW Nanti Orang mengira Dia sudah masuk ke alam rohani Ternyata halu Maka kita wajib buka bagian yang ini Tetap saja nanti harus ada pemimpinnya Lalu kenapa ada ulama Membunuh karakter ulama Kata Imam Ghazali Karena ulama itu Bukan seperti ulama yang disebut Nabi atau Quran Ulama yang disebut dalam Al-Quran Yang disebut dalam hadis-hadis Nabi Itu gak mungkin disibuk Dengan aib temannya Saya nih mau nasihatin Ustaz Karnali Gak mungkin dihadapan dia Gak mungkin juga Mempermalukan dia di luar Ulama itu Pasti takut bergunjing Ulama itu Pasti takut Jelek-jelekin orang lain Itu yang ulama hakiki Karena dia takut Satu huruf yang dia tulis Di media sosialnya Satu kalam yang dikalamkan Dalam ta'lim-ta'limnya Itu dihisap Ketintanya ulama lebih berat Daripada syuhada Sama status yang ditulis-tulis oleh Kiai Ustaz Jika itu isinya provokasi kebencian Itu lebih berat daripada Mujahid-Mujahid Kalau Mujahid dosa Orang awam dosa Beda loh dengan ulama Coba Bapak Ibu Jelekin temen Beda loh kalau Kiai jelekin temennya Kalau Kiai jelekin temennya Pasti ada pengikut dia Pasti ada yang gak ngikut dia Sesesat-sesatnya Kata orang Ahmad Mirzabut Ahmad Ahmadiyah Ada pengikutnya gak? Ada Ngakunya Nabi Ada pengikutnya Ahmad Musodek Nabi-Nya Betawi Nabi ke-26 tuh Pak Meme itu Orang Cerebon Belumnya Nabi ya Itu ada pengikutnya gak? Ada pengikutnya Apalagi Kiai Jamaah itu gak Semuanya kolbunya terdidik Ada yang dia masih bawa Karakter-karakter Brinyas Maka dia senang Kiai-nya kalau marah-marah Ini baru Kiai gue nih Tapi kalau dia sudah dididik Sudah lembut Baru Dia bingung Kalau Kiai-nya masih keras Ya Apa maksudnya? Jadi kenapa ada orang iri Ingin menghancurkan karakter orang lain? Karena dia menganggap Orang itu Mengganggu lapaknya dia Hati-hati Bener gak? Lapaknya Kiai Apa? Eh mohon maaf Ini bahasa kasar aja Lapaknya Kiai apa? Pengajian macam maafnya Itu gak? Kalau si Kiai menjadikan itu Sebagai tujuan dia Ya Udah capek-capek Buat channel Youtube Udah pake social media Canggih Bukan main Yang hadir cuma berapa orang Viewer Ya kenapa? Karena dia ingin mengangkat dirinya Sedangkan Allah Hanya mengangkat Sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi gak usah iri Mereka orang yang masyur Karena orang yang masyur Tidaklah dia masyur Dengan dirinya Tapi dia masyur Karena dimasyurkan Allah Sebab di dalam dirinya Ada Sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang disebut di hadis tadi Keutamaanku Kemasyuranku Itu diturunkan kepada orang alim Inilah kelebihan orang alim Melebih orang-orang biasa Oh saya kan juga bertorikop Kamu baru diajarkan Ibadah torikot Belum ilmu torikot Jadi kenapa ada torikot yang masyur Ada torikot yang gak masyur Karena mursitnya Ada mursit ahli ibadah Ada mursit ahli ilmu Itu beda Ilmu disini Tidak hanya ilmu kuliah Atau pesantren Tapi ilmu yang Allah titipkan Dalam kolbunya Meskipun dia gak nyantri Meskipun dia gak kuliah Tapi jika Allah titipkan Satu sir di kolbunya Pasti Allah angkat dia Coba lihat Di Indonesia Saya pun gak kenal Abah Anong Dia pulih di Mesir Apakah beliau kuliah di Yaman Gak jadi di Yaman Enggak Orang produk lokal Pengikutnya melebihi Masa-masa yang gak jadi Arab Kok bisa Karena di kolbunya ada sir Nabi yang diutus di Arab Jadi kita gak perlu meng-arabisasi kajian kita Ini saya pakai gamis Ini bukan lagi pengen Arab Arab Tadi mau pakai Biasanya gue pakai sarung Gue pakai gamis Tapi Eman Udah beli selusin Di Mekah bingung Mau beli apa ya Beli aja selusin Ya gak dipakai kan Eman Tetap aja dalamnya sarung Dalamnya Nusantara Allah Masa'li Allah Jadi Bapak Ibu Ibu Perempuan Irinya mas siapa? Perempuan Istri Irinya mas istri-istri Kiyai irinya mas Kiyai Coba Ustadz Mohon maaf Ada jadwal ceramah Di pesjid abdiri Tiga Dikurangi Sisa dua Nyesek loh Nyesek Kalau kolbunya gak ada cahaya Kalau kolbunya gak ada cahaya Tapi kalau kolbunya bercahaya Apa kata beliau Alhamdulillah tugasku berkurang Pasti begitu Walaupun awalnya kaget Kaget juga Capek-capek Mosting-mosting kajian Syahr-syahr kajian sendiri Posting sendiri Syahr sendiri Rekam sendiri Ya kenapa Allah tidak akan? Karena kamu ingin terkenal Ingin ambil batin zahirnya Allah Tapi tidak ambil sirnya Allah Subhanahu Wata'ala Gak enak kok Bapak-Ibu Jadi orang yang dimasyurkan itu gak selalu enak Ya Gak bisa makan warta Dan gak bisa apa Gak bisa Lagi mau nyuap Minta foto Gak seru banget Tapi begitu kan Tapi begitu orang Orang muhibin gak Oh muhibin itu Orang yang sudah disibukkan rasa cinta Adab dihilang Yang dicintai Mesti dia paham Apa adab dia? Orang gak mencintai engkau Karena engkau Tapi karena dalam diri Mu'ad asir Nabi Muhammad S.A.W Maka guru itu Dicintai oleh muridnya Karena dia mewarisi Nur Nabi Muhammad S.A.W Jadi guru-guru yang masyur Kiai-kiai yang Allah masyur Gak usah geir Biasa aja Jadi orang biasa aja Gak usah juga kemudian Takut copot kopiah Takut gak disebut Kiai Biasa aja Santai aja hidup Rasulullah itu relax Siapa yang gak kenal Rasulullah Jangan karena orang Itu pohon aja nyapa beliau Minta kalau ada sekarang Foto selfie itu Pohon minta foto selfie Rasulullah jalan Pohon langsung diluk Baca salam Salamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Batu dilewatin Mujur ngecepin salam Pasir-pasir bergetar Ikan nyapa Rasulullah Jadi jangankan orang Hewan binatang tumbuhan Minta selfie dengan Rasulullah S.A.W Kita ini belum seberapa Jadi belum itulah yang betul-betul disebut Artis langit dan bumi Yang betul-betul viral itu Rasulullah Maka tidak adalah kemasyuran Viral di muka bumi ini Keculi dia dapat satu perjikan Rasulullah Harta artis-artis Mungkin karena indah wajahnya Itu kan dari wajahnya Rasulullah S.A.W Suaranya bagus itu kan dari nur Suaranya Rasulullah S.A.W Kata Nabi S.A.W Itu Yusuf Pasti ingat lewat ini Jamal Yusuf Indahnya Yusuf Gagahnya Yusuf Tampannya Yusuf Itu baru separuh Dan keindahanku Jadi keindah Rasulullah diberikan kepadanya Separuh Bagaimana kira-kira Gantengan Ustaz Karanali Anaknya cantik Atau kitanya diberi wajah yang bagus Kita kagum kewajah ini Atau berterima kasih kepada Baginda Rasulullah S.A.W Jadi tidak ada di tubuh ini Keculi warisan-warisan dari nur beliau Sir beliau Semuanya Hatta Nabi Yusuf Lahir lebih dulu Nabi Yusuf Tapi indahnya indah Nabi Muhammad S.A.W Nabi Adam Lebih dulu lahir Lebih dulu ciptakan Tapi ilmu Nabi Adam Itu ilmu Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Nah ini pesan untuk diri saya sendiri Dan siapapun yang berda'wah Yang dimasyurkan Atau yang tidak dimasyurkan Allah S.W Barangkala itu Bapak Ibu Alas cukup Terima kasih Insya Allah Nanti ada disitu ya Insya Allah Ya terima kasih Nanti akan dibahas dari dasar Dari dasarnya Dari ulu Dari ulu Dari ulu Dari ulu Dari ulu Dari ulu Insya Allah Kau kita ikuti Dari ulu Dan Sabtu Masih ada Dari ulu 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 Baik ikuti ya sub indo by broth3rmax Ikuti ya Allah Aku bersaksi Tubuhku Diriku Tulangku Dagingku Darahku Kulitku Rambutku Dari ujung ubud-ubudku Sampai kakiku Adalah ciptaan engkau Dari nur engkau Nurullah Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Allah Terimalah kami Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Sayyidina Ya Rasulullah Wahai ruhaniyah baginda Rasulullah Terimalah kami Sebagai umat Nabi Syafi'atkanlah kami Di dunia Di akhirat Amin Amin Rabbul Alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ampunkan diri kami Ya Allah Yang sering alfa Dan lupa Bahwa engkau Benar-benar dekat Ampunkan Tiadanya Kesadaran ini Ya Allah Allahumma Ya Allah Ya manhuwa Alimu Midaitisudur Wahai yang maatau Isi hati kami Yang tahu Isi pikiran kami Yang tahu Apa yang tergores Di dalam jiwa kami Ampunkan Ya Allah Apapun yang tersimpan Di dalam kolbu kami Ampunkan Jua Ya Allah Jika di kolbu ini Tersimpan Satu Noda kegelapan Satu Noda dosa Satu Kesilapan Allahumma Ya manhuwa Alimu Midaitisudur Ya Allah Yang maatau Isi hati kami Ampunkan Semua pengkhianatan Kami Kepada engkau Ampunkan Semua kemaksiatan Kami Kepada engkau Allahumma Ya afuhun Maafan Meskipun dosa kami Ada di setiap Anggota tubuh kami Ada pada mata Yang memandang Ampunkan dosa kami Pada mata Yang memandang Ampunkan dosa kami Pada telinga Yang mendengar Ampunkan Lisan kami Pada lisan Yang berkata-kata Tapi tidak Memperhatikan Apakah kata-kata ini Menyakitkan Atau tidak Ampunkan Tangan Kaki kami Ampun Perut Dan kemaluan kami Ampunkan Isi hati kami Ampunkan Ya Allah Terkadang terbersih Di hati ini Hati ini Lebih bersih Dari kawan kami Ampunkan Hati kami Ya Allah Sekadang sering terbersih Kami merasa Lebih alim Daripada orang Yang ada di depan Dan kiri Kanan kami Ya Allah Yang mahatau Rasa Dalam hati kami Ya Allah Tapi sebenarnya Rasa bertuhan Kepada Bapak Sangatlah Kurat Maka Ya Allah Inna nas'aluka Ma'rifat Al-Qua Ya Allah Anugerahi Diri kami Rasa Mengenal Engkau Sebagaimana Engkau Memberikan Rasa itu Kepada Baginda Rasulullah S.W.T Sebagaimana Engkau Memberikan Kepada Sahabat Sahabat Rasulullah Para Tabi'in Tabi'u Tabi'in Dan Ulama Dan Guru-guru kami Allahumma Ya Allah Kami tidak pantas Meminta Surgamu Karena Amal kami Itu adalah Sempurna Solat kami Juga Tidaklah Khusus Sedekah kami Juga Tidaklah Ikhlas Haji kami Beruntulah Mabruh Umroh Kami Beruntulah Makhbul Kajian kami Beruntulah Juga Engkau Ridai Namun Ya Allah Rahmatmu Lebih luas Daripada Kemarahan Kemurkaanmu Maka Cukuplah Rahmat Engkau Ya Allah Yang kami Harapkan Jangan hanya Rahmati kami Yang hadir Rahmati juga Keluarga kami Orang tua kami Ayah Bunda kami Kakek Dan nenek kami Orang-orang Yang berjasa Kepada kami Guru-guru kami Bahkan Tetangga kami Ampunkan Dosa kami Kepada Tetangga-tetangga kami Ya Allah Baik tetangga Di alam Yang nyata Ataupun Alam Yang maya Allahumma Ya Allah Hampurkan Juga dosa-dosa Kami Dan rahmatilah Orang-orang Yang pernah Membantu kami Baik dalam Urusan dunia Ataupun Akhirat Ya Allah Allahumma Ya Allah Irhamna Warham Kullaman Semi'a Maqalatina Ya Allah Rahmati kami Dan siapapun Yang mendengarkan Kajian 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 ini Jauhkah Dia Dekatkah Dia Ya Allah Rahmatilah Juga Orang-orang Yang pernah Memimpin Negeri ini Meskipun Mereka Pernah Salah Dan Silap Mereka Terjubah Kepada Kezaliman Ampunkan Tutup Lain Mereka Munculkan Kebaikan Kebaikan Mereka Allahumma Rahmatilah Ulamak kami Dan Umarak kami Rahmatilah Ulamak kami Yang memimpin Agama ini Rahmatilah Umarak kami Yang memimpin Negeri kami Allahum Mansurna Walmujihidi Ya Allah Bantulah Kami Berjuang Bantulah Orang-orang Yang sedang Memperjuangkan Agama ini Bantulah Orang-orang Yang memperjuangkan Kedamai Negeri kami Ya Allah Satu nikmat Yang sering Kami lupakan Ya Allah Nikmat negeri Yang damai Nikmat negeri Yang subur Ya Allah Tambahkanlah Kedamaian Tambahkanlah Kesuburan Untuk negeri Jadikan kami Ulama-ulamanya Orang-orangnya Rakyatnya Umaraknya Mensyukuri Nikmat Kedamaian ini Dan tambah Tambahkanlah Ya Allah Rabbana Atina Fidun Ya Allah Kami memohon Hasana Kebaikan di dunia Yaitu Kebaikan ilmu Kebaikan bersama Orang-orang yang soleh Kebaikan mengenal Engkau di dunia Kemenang-menang Rasulullah Sebelum kami Wafat Wafitlah Akhirati Hasana Berikan kami Jua Ya Allah Kebaikan di akhirat Yaitu mendapatkan Syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Allahumma Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahibi Jema'in Wa Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah